Polres Bengkulu Utara berhasil mengungkap sejumlah kasus narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polres Bengkulu Utara. Berawal dari tertangkapnya sepasang kekasih pengguna narkoba yaitu JS dan NK, petugas melakukan pengembangan dan kembali menangkap dua orang tersangka lainnya dengan inisial FJ dan KG di dua tempat yang berbeda. Kapolres Bengkulu Utara AKBP Arifaldi mengatakan, para tersangka yang diamankan merupakan target yang sudah cukup lama menjadi incaran polisi. Ini termasuk juga sudah diincar memang cukup lama dan kita mendapatkan informasi dari masyarakat juga. Saat ini kami telah menamankan menangkap empat narkoba yang ada di tiga TKP. Yang TKP pertama ini sepasang kekasih, laki-laki dengan inisial MAJ alias JS umur 28 tahun dan NL alias NK umur 22 tahun. TKP yang kedua itu di Desa Pasar Sebelat, Putri Hijau juga, Pulau Utara dengan nama tersangka JL alias FJ. Ini barang bukti yang kita amankan adalah satu paket narkotika jenis ganja. Kemudian dari JL alias FJ ini kita lakukan pengembangan, dapatlah kita di TKP ketiga TSK atas KG alias GN di Desa Kota Bani, Putri Hijau juga. Dengan barang bukti total ganja 359 gram. Dari keempat tersangkap tugas berhasil mengamankan barang bukti 363,32 gram ganja dan 10,74 gram sabuk. Dari Bengkulu Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!